Intro Blake! Kamu kenapa? Intro Gak sampai semenit, suntikan dokter telah membuat kamu kembali siuman, sob! Tapi kamu berhasil bikin jantung otan mau copot! Coba paman editor, di flashback sebentar! Oh kisah, si anjing Beagle berusia 5 tahun. Blake masih kelihatan bahagia alias happy tuh pas dibawa pemiliknya. Bibi Elena dan paman Javier, buktinya ekornya masih kibas-kibas saja. Oh iya teman, ekor menjadi bagian dari bahasa tubuh anjing untuk berkomunikasi. Ekor yang dikibas-kibas dengan pola kibasan yang cenderung ke kanan menunjukkan anjing sedang bahagia. Sementara ekor yang turun dan rileks menunjukkan anjing yang santai. Ekor yang bergerak horizontal menunjukkan anjing yang waspada ingin memeriksa keadaan sekitarnya. Ekor yang tegak ke atas dengan bulu kaku artinya anjing sedang marah. Ia bisa menjadi agresif teman. Nah kalau ekornya turun dengan tubuh merendah bisa jadi si anjing sedang stres alias tertekan. Beda tipis sama anjing yang ketakutan teman. Ekornya juga turun tapi salah satu kakinya dinaikkan untuk meminta perlindungan. Tapi kalau posisi anjing sudah menyerah begini menunjukkan kepatuhan penuh pada pemiliknya atau anjing lain yang lebih dominan teman. Menurut dokter Olga, Blyke didiagnosa sakit tumor di kantung keminya teman. Duh Blyke, ternyata dibalik sikapmu yang riang kamu menyimpan sakit yang luar biasa. Makanya sekarang Blyke harus menjalani MRI alias Magnetic Resonance Imaging. MRI bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya kelainan pada jantung dan paru-paru Blyke dengan menggunakan medan magnet dan gelombak frekuensi radio tanpa radiasi sinar X atau bahan radioaktif. Tanpa ada kelainan, Blyke bisa dioperasi angkat tumor tanpa resiko teman. Syukurlah, hasil pemeriksaan semua aman. Beberapa hari ke depan, Blyke bisa operasi. Cepat sembuh ya, Blyke! Teman, jika Beagle termasuk kategori anjing pemburu alias Hound yang berwajah imut, akan juga punya sobat anjing petarung tapi yang berwajah sangar. Siapa lagi kalau bukan si Pitbull? Ini ada empat jenis Pitbull. Di Indonesia sendiri, anjing Pitbull merujuk pada American Pitbull Terrier. Pitbull pertama kali dikenal di Inggris pada abad ke-19 sebagai persilangan antara anjing jenis Terrier dengan English Bulldog. Jadi, Pitbull bukanlah anjing ras murni, melainkan persilangan antara dua jenis anjing yang berbeda. Reputasi Pitbull sebagai anjing petarung pun lambat laun mulai berubah. Ini buktinya, Pitbull milik Kang Dipo ini punya gaya obedience atau kepatuhan yang juara. Si Pitbull bisa pura-pura mati seolah-olah habis ditembak. Door, door, door! Atau bisa juga seperti ini. Tas! Pitbull ini juga diajari Kang Dipo untuk berdoa dulu sebelum makan. Tuh, lihat. Doi baru akan menyentuh makanannya kalau Kang Dipo sudah mengucap kata amin. Amin! Hihihi, kamu memang juara, Bull. Ada lagi nih Pitbull yang tak kalah istimewa. Ini dia, anjing milik Kang Ferdinand yang bisa naik motor. Wuhuuu! Pitbullnya kekinian banget. Doi anteng naik motor Matic. Jangan lupa, lain kali kalau naik motor pakai helm biar aman ya sob. Hihihi. Hihihi. Nah, kalau Pitbull yang ini sudah dilatih untuk menjadi sahabat anak-anak. Hiduran di perut Pitbull juga gak masalah. Karena si Jenny ini sudah sangat jinak, teman. Tuh, lihat. Jarang-jarang, kan? Lihat Pitbull dimandikan oleh anak kecil. Ternyata, Pitbull bisa juga menjadi anjing keluarga atau family dog-nya. Ini semua tergantung bagaimana ia dibentuk oleh pemiliknya, teman. Ada lagi nih teman yang menonjol dari Pitbull. Pitbull terkenal dengan gigitannya yang mengunci atau disebut juga Locking Joe. Yap, Pitbull memiliki rahang yang super kuat. Sehingga saat ia menggigit sangat sulit dilepas. Tekanan gigitan Pitbull ini memang luar biasa mematikan, teman. Karena mencapai 2 ton per inci persegi. Wow! Jadi, meskipun Pitbull bisa menjadi anjing keluarga, tapi secara alamiah dia memiliki tenaga dan energi yang luar biasa besar yang harus disalurkan, teman. Makanya ada Bandung Pitbull Community yang menyalurkan energi Pitbull yang besar ini dengan olahraga. Anabel ini misalnya. Dia terkenal jago vertikal climbing, teman. Kita lihat seberapa tinggi lompatannya ya. Dan... Hop! 3 meter! Hebat! Kalau Pitbull dari Banjaran, Bandung Selatan ini lain lagi. Dia ahlinya urusan tarik-menarik beban. Wah! Kaleng-kaleng semen ratusan kilogram ditambah beberapa orang dewasa yang membuat total beban mencapai lebih dari 1 ton ini berhasil ditarik! Luar biasa, sob! Otan salut! Salut! Katar Nakarik. Tug-kaleng semen lompat. Kuwa, mikir tanpa? Tunggu. Terima kasih.